Simpan sabu dalam kotak rokok, warga Tugumulyo bekal lebaran di Jeruji Besijadi Polres Musirawas. Kini giliran polsek Tugumulyo bersama satres narkoba Polres Musirawas Mura, meringkus terduga penyalahguna narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Widodo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Diketahui identitas tersangka yakni Nur Samsu 30, warga Dusun V, Desa El Sidoarjo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura. Tersangka Nur Samsu ini, merupakan tersangka kedelapan yang ditahan, satres narkoba Polres Mura, bertepatan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Musi 2024, yang telah dilaksanakan petugas kepolisian khususnya Polres Mura. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan BB di antaranya, satu buah kotak rokok filter di dalamnya berisikan satu bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,90 gram dan satu buah pirex kaca yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,86 gram. Saat dimintai keterangan, tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya. Saat ini tersangka, masih dilakukan pendalaman, dari mana tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Terima kasih telah menonton!